Ada karya-karya Indonesia tuh yang lebih fresh gitu ya, jangan itu aja yang diomongin gitu, banyak yang bisa dibicarakan di dalam karya musik itu lagu-lagu terutama yang dikonsumsi secara populer, yang dikonsumsi masyarakat banyak, ayo menyuarakan banyak hal dengan cara yang natun gitu. Sekarang kita cukup ngebahas masa lalu, sebenarnya emang pengen banyak lagi yang dibahas, cuman jangan terlalu di masa lalu, kita ngebahas sekarang proyek yang lagi ibu kerjain atau emang dalam waktu dekat atau yang lagi dikerjain deh. Sebenarnya ini akhir proyek kami, kami kuduiknya ini tiga tahun, di Risetma judulnya model pendidikan kesantunan untuk remaja melalui musik roncok, mungkin background saya yang pendidikan nilai itu ya ingin, ya tadi sudah jelaskan ya, ingin berbagi, melakukan perubahan. Nah disini perubahannya adalah kesantunan, melalui keroncok. Karena tadi sempat waktu riset sebelumnya yang tiga tahun juga, itu kan ada muncul kalimat dari seniman, musik roncok itu satu yang cenderung lebih santun daripada jenis musik yang lain, misalnya begitu. Nah pernyataan itu tuh nggak diterima gitu aja sih, gitu. Saya amati, gitu terus, oh iya, ada betulnya gitu. Walaupun tidak semuanya, tapi kecenderungannya itu, iya gitu kalau dibilang kecenderungan. Nah lalu, dari situlah saya, tadinya sama teman-teman itu, terserang ini awalnya risetnya bukan riset saya yang mau bikin riset itu, Pak Tono sama Abang Udo yang memang sedang mengembangkan program keroncok di ikan tulus. Terus begitu saya masuk, gimana kalau ini? Karena ini aja gitu, tadinya mungkin semacam hanya ingin mesosialisasikan keroncok ke generasi gitu. Tapi saya bilang, boleh nggak gini? Karena tadi saya punya pikiran, ini harus punya manfaat untuk lebih banyak orang gitu, cari tabungan lah gitu buat nanti gitu. Karena dunia hiburan itu, yang saya tahu, selalu ada kemungkinan untuk jatuh kepada kehidupan yang itu tidak diharapkan. Kalau kita meyakini satu ajaran, kalau saya Islam misalnya, itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di akhirat misalnya begitu ya. Nah makanya saya berjuang, kalau dengan ilmu ini bisa membawa kebaikan pada manusia gitu. Perubahan perilaku yang diharapkan. Dan saya tidak akan mendapatkan jawaban, itu loh berubah menjadi santun sekarang gitu. Tapi yang bisa saya tunjukkan adalah paling ada gejala-gejala, ada gejala-gejala ke arah itu. Contohnya misalnya di tahun kedua, setelah mereka mengalami beberapa kegiatan remaja ini, mereka itu tampil gitu ya. Tampilnya itu sudah kreatif misalnya, walaupun mungkin bagi beberapa ahli keroncong yang belum keroncong gitu, baru satu dua. Tidak masalah, barang-barangnya juga baru dua bulanan belajar keroncong dengan alat yang bukan alat keroncong, hanya satu sekolah. Yang lainnya itu pakai angkung, pakai gambelan, pakai gitar, pakai alat band gitu, mencoba mengekspresikan keroncong. Nah yang paling berharga adalah mereka di tengah hujan lebat, itu hujan lebat. Mereka itu enggak sibuk sendiri gitu loh. Begitu temannya tampil, apresiasi itu ada, mereka memperhatikan. Mereka mau memperhatikan, enggak ribut, enggak, enggak gitu. Kumpul ke tengah, waktu itu kita bikin acara terbuka jadi setengah tertutup tapi sisi keringnya itu terbuka. Kalau hujan lebat, jadi tuh air tuh bisa menyerang ke tengah dan itu mempercuru di tengah acara tuh hujannya lebat banget. Jadi mereka semua ngerasak ke dalam. Tapi kita merasakan kehangatan, apresiasi, kesopanan dari semua yang nonton gitu. Terutama anak-anak remaja yang terlibat gitu. Lalu kami juga pantau saat mereka pelatihan sebelum bertunjukan. Adab adalah perubahan-perubahan gitu ya, walaupun saya terus terang secara jujur, aku belum yakin dengan perubahan-perubahan itu karena masih sebentar. Tapi ya tadi, seperti hanya waktu kami nonton di Solo, orang Solo tuh tapi memang apresiasinya bagus gitu ya. Nah bagaimana mendidik masyarakat supaya bisa mengapresiasi pertunjukan dengan baik gitu ya, Kita enggak, wah, susut, susut, riak, atau wah, ngomong kasar, ngomong. Jadi kesantunan itu yang saya pikir, kesantunan itu tidak membuat malu pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jangan mempermalukan orang lain yang menjadi pemelawan bicara kita. Nah, seringkali lagu populer itu kan, atau katakanlah karya musik disajikan untuk dinikmati. Nah, sebenarnya ada komunikasi dari presenter kepada atau penyanyi musik, penyanyinya, padahal, ya kan, gitu. Jadi bukan dia nyanyi sendiri dalam bayangannya, terus orang lain itu menyaksikan. Esensinya sebenarnya ada komunikasi. Iya, dua arah. Iya, kepada publik kan. Ini yang suka, barangkali kurang dipahami oleh, dan kurang, enggak tahu deh, dicuekin sengaja atau gimana. Misalnya, kalimat yang tadinya kalau itu hanya dibicarakan secara tertutup, gitu kan. Kamu mau enggak menikah sama aku, gitu. Itu kan kemudian menjadi dirubah, ya. Kalau dulu tuh enggak diworo-woro, apa ya. Enggak dipublish. Iya, enggak dirame-ramein di depan pasar itu. Aku, kamu mau enggak nikah sama aku, enggak ngomong gitu, gitu. Nah, tapi kan kemudian di media masa tuh ada acara yang sengaja. Iya. Nah, itu adalah sedikit demi sedikit melalui media itu dirubah, loh. Nilai-nilai, nilai-nilai normanya. Normanya itu sebenarnya dirubah secara perlahan. Nah, demikian pula dengan komunikasinya remaja. Kayaknya gampang ya ngebut nama-nama binatang, gitu. Dan itu tuh sebenarnya mereka enggak merasa itu. Lebih, bukan kata kasar, tapi lebih keimbuhan kalau zaman sekarang. Dengerinya itu anak sekena gini, Bu. Nah, iya kan gitu. Nah, terus, tapi waktu saya tanya, eh, sebagian tuh saya pikirnya, kalian mereka enggak ngerasa ya bahwa itu tuh enggak sopan, gitu. Enggak santun, enggak enak, gitu kan. Oh, enggak tuh kalau buat diskusi sama teman-teman. Itu buat mereka sendiri enggak masalah, itu tuh ya mengakrabkan diri, kata teman-teman saya. Oh gitu, terus kita riset di tempat-teman. Menurut kalian, kata-kata apa yang menurut kalian sering ada dengar di sekolah, yang menurut kamu tuh enggak santun. Jadi saya mau dapat perspektifnya remaja, kalau di sekolah tuh kata-kata enggak santunnya kayak gimana, gitu. Bukan kata saya, gitu. Ternyata kalimat binatang itu juga disebut oleh mereka sebagai kata-kata yang tidak santun. Apa lagi? Memberi, misalnya, gendut, gitu ya. Atau body shaming, ya. Ya, body shaming, ya. Menggunakan itu, itu juga buat mereka enggak santun. Dan yang juga menarik adalah kadang-kadang gurunya mungkin mau mengakrabkan, tapi menggunakan kalimat-kalimat itu dan bagi mereka itu enggak santun. Nah, di situ indikasinya banyak loh. Mereka kalau menganggap, untungnya mereka masih bilang itu enggak santun, kan, gitu. Walaupun sehari-hari kita melihat itu jadi hal yang biasa. Kalau itu masuk di dunia publik. Seperti halnya kata-kata lainnya, gitu ya. Itu menjadi biasa. Nanti norma di masyarakat kita jadi berubah. Ya, takutnya malah benar-benar enggak ada lagi yang pas dipertanyakan itu menuliskan itu, itu emang gue enggak santun. Nah, akhirnya, ayolah kita berusaha. Gimana caranya ya? Kalau teman-teman bidang yang lain, di bidang bahasa itu, oh, ngurusin bahasanya, gitu. Kalau aku pengen kasih perubahan. Saya tidak ngomongin bagaimana dari sisi bahasa, tetapi perubahan pada perilaku. Karena ada juga anak-anak yang misalnya, buat saya enggak santun, buang sampah, gitu ya. Terus, ada ibu-ibu yang ngasih tahu. Pak, atuh, jangan dibuang di situ. Terus si anak itu, anak sekolah pakai baju seragam. Sekolahnya di kampus saya. Terus, sambil sudah buang gitu, dia noleh, jalan lagi. Wah, jenggut! Tapi saya enggak ojokin. Ya, pagi itu saya lihat, kalau saya ngajarnya jam 7, itu udah setengah 7 tuh, orang-orang tuh udah pada nyapu kali ya. Ini jam 9 pagi udah kayak gini, sampahnya, gitu. Dan enggak merasa bersalah juga itu sih, ngerinya. Anak SD diangkot. Sama, buang-buang makan-makanan gitu, terus buang pro aja di dalam. Jadi, cerama akhirnya ibu kan gitu ya. Itu teh, kemarin hujan banjir enggak di rumah. Soalnya, ya takutnya kalau misalnya enggak ada yang mengingatkan atau kayak gitu, kan malah ngerinya itu menjadi hal yang biasa. Nah, itu gitu. Makanya, harus ada sesuatu yang bisa dilakukan apa ya. Nah, gara-gara satu tokoh, peniman bilang, santun gitu. Nah, gitu. Nah, coba aja. Nah, terakhir ini saya bikin, tadinya sih mau festival. Jadi, prosesnya tuh harusnya 3 tahun. Ada namanya IE sama ED. Entertainment Education dan Edutainment. Entertainment Education tuh lebih banyak entertainmentnya, tapi dikemas supaya ada nilai-nilai edukasinya. Setelah itu baru Edutainment. Jadi pendidikan yang seperti apa, yang menyenangkannya, yang menghibur. Jadi, lebih banyak aspek pendidikannya daripada hiburan tuh buat menarik aja. Kalau ini hiburan, tapi dibunggui yang awalnya, kita didulain nilai pendidikan. Kita bikin beberapa petunjukan, klinik, workshop gitu, sama anak-anak pemaja. Ujung-ujungnya mereka menampilkan karya keroncong. Atau ngeroncongin musik pop. Tapi saya bilang, jangan lagu yang, cobalah pilih lagunya yang bagus, gitu yang satu. Itu terjadi di 2 tahun yang lalu. Nah, inginnya itu jadi lomba. Setelah itu ada lomba, bukan lomba sih, festival keroncong remaja Indonesia. Jadi, semua di beberapa tempat tuh dilakukan lagi satu program untuk menarik remaja berkreasi keroncong. Dengan tema yang tadi, kalau sekarang kita buat, mari berbahasa santun. Inginnya dari remaja yang buat, oleh remaja yang menyajikan, dan menjadi konsumsi oleh remaja. Tapi nggak bisa, karena kondisinya pandemi. Akhirnya, gimana caranya ya? Ya, udahlah. Kita manfaatkan teknologi, kita buatkan semacam backtrack, gitu ya. Jadi, iringannya musik keroncong. Lalu, yang bisa diakses menaruh di Android, supaya, karena kebanyakan, di Indonesia lebih banyak Android. Bisa dilakukan remaja. Mereka tinggal, kayak bikin puzzle, pengesun puzzle, untuk alas dengan musiknya. Lalu, bagaimana HR-nya dibuat, karena sebelum ke remaja, kami kolek pembina, kumpulkan pembina, pembina disini adalah, ada yang dosen, ada yang guru, gitu ya, di beberapa daerah, dari Bandung, Jakarta, Garut, Sulabaya, Kontianak, Lampung, Medan. Ada 11 pembina, kami bikin workshop dulu, bagaimana dengan berbasis kita ini, di workshop itu juga, kita nakalin, bagaimana sih, jangan terlalu terikat, kadang-kadang kita takut ya, takut bereksperimen, gitu, terus kita merubah paradigma, berpikirnya bahwa, apa yang kemudian menjadi ilmu, tadinya itu belum jadi ilmu, setelah terjadi, baru kemudian menjadi ilmu, dan kalau kita mau lebih arif, ilmu itu tuh terus berkembang, searah, atau katakanlah, bersamaan juga, berubahnya, kondisi situasi kehidupan, kan gitu, kalau ada koroncong asli, harus koroncong asli, koroncongnya harus koroncong asli, kan enggak juga, terus berubah sekarang, menjadi misalnya, koroncong ekstra, dulu ada langgam, dan sebagi sambung, enggak perlu dulu kasih nambah, tapi, coba bikin koron dalam pikiran saya, yang tidak nyata, saya sampaikan sih, bahwa, berkreasi lah koroncong yang, diminati, nantinya bisa diminati remaja, koroncong yang bisa memahami, suaranya remaja, koroncong yang disukai remaja, tapi, tapi ngajak mereka untuk, lihatlah, nilai-nilai budaya Indonesia, yang dihargai oleh orang lain, kita enggak ngelihat koroncong yang di Jepang itu, sebagai orang Indonesia, yang, misalnya, serupa dengan, negara X, budaya negara Y, budaya negara O, misalnya, it's Indonesia, apa yang tersimpan di balik, apa, pengawan solo yang dibawakan, di Olimpiade, lain apa di situ, salah satunya, misalnya, iyalah, ada kesentunan, ayolah remaja, gimana sih ekspresi kesentunan Anda, dan, setuju enggak ya remaja, kalau ekspresi kesentunan Indonesia, lewat koroncong itu, kayak yang dibuat teman-teman, seru sih, berarti nanti ke depannya, remaja dikasih, ilmuwan lagi, setelah udah tahu, udah tahu, semuanya, segalanya, nanti ibu gue harus bikinin tentang, balik lagi ke masa lalunya, kayak gimana sih, biar mereka tahu, nah itu sebenarnya, kalau tidak kena COVID, kita udah punya paket-paket, misalnya, waktu yang paket dulu tuh, Bang Andre dan kawan-kawan, dari grup koroncong tubuh, yang secara sejarah, itu dikatakan, pertama kali berkembangnya itu, nah, tubuh itu, ya, Abang Andre udah punya cerita, kita, kita juga punya rekaman langsung, mendokumentasikan, mengemasnya menjadi bahan ajar, keroncong, gaya tubuh, kita punya videonya, ya, bahan tulisnya juga kita ada, cuman kita belum publish, bahan tulisnya hanya, yang sudah dipublish itu, apa, bahan video, karena pikir, kayaknya anak sekarang, sudah buat cabut, agak susah, makanya saya, bikinkan yang bentuknya, gitu, kemudian, punya resepnya, dapat sih, waktu itu kita bikin, klinik itu datangin, seliman muda, gitu ya, terus bikin kliniknya, mainnya di cafe, awal-awalnya, jadi kita bisa main, oh, anak-anak kan suka norongnya di cafe, gitu, suka ngerjain tugas di cafe, jadi, mencoba masuk, tapi juga, kita kenalin juga ke mereka, kenapa enggak sih, kalau di seluruh itu kan ada pendopo-pendopo, kayak gitu ya, bisa datang ke seliman, kayak, itu sanggar seni, banyak banget lagi, ya itulah, lihat-lihat situasi, apa, kotaknya, atau tempatnya, atau mungkin, siapa tahu, dia bisa bantukan, datang kemana, yang Jaki lucunya, Jaki aja iseng-iseng, searching di Youtube, tentang, apa itu, keroncong secara keseluruhan, yang menggambarkan keroncong Indonesia, jarang sih, kalau live-nya ada, pemainnya ada, yang lainnya ada, cuman, Jaki pun, kenapa concernnya, karena Jakinya di media, Jaki juga bukan, sebenarnya bukan membanggakan, dari tadi ngomongin luar negeri, bagus atau enggak, enggak, cuman, sebenarnya orang-orang kita itu, telat sadar aja, nah Jaki enggak mau kecolongan, kenapa Jaki concern juga, fokus pengen ngebantuin, tentang media-media itu, eh tentang, budaya itu kenapa, jangan sampai, biasanya yang, melakukan riset, melakukan penelitian, dan mendokumentasikan, tentang sejarah, sesuatu kebudayaan, di Indonesia pun, banyaknya concernnya kayak, BBC Internasional, National Geographic, jadi termasuk, bangga sih, diangkat sama orang luar, tapi sedih juga, maksudnya, kok orang Indonesia, ada yang peduli, pas udah ngeliat, jadi sesuatu yang, wah baru, wah keren ya, ya itu, mungkin seperti, nasib, bukan nasib sih, perasaan saya, juga, bahwa saya itu, bukan orang yang punya, dulu waktu saya, dulu waktu saya riset, dengan Ford Foundation Angkul, itu bersama, setelah itu, selama beberapa, tahun, kemudian, Ford Foundation itu, pembangkan bersama, tim, teman-teman ethno sih, dengan Pak, Endo juga, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, nah, pimpinannya itu, Pak Philip Jantosky, itu, ketua, Ford Foundation yang berikutnya, kita, mereka kerjasama dengan, Smithsonian, Foxways, di Amerika ya, ada berapa seri musik Indonesia, itu memang, direkam, di seri, salah satunya, satu serinya itu, tentang musik, keloncong, dan grup, jadi, kalau Anda mau tahu, salah satu sejarahnya, yang harus, diantaranya adalah, Philip Jantosky, kalau satu lagi, sketchy, atau apa-apa, itu, menuliskan tentang, politik di Indonesia, yang berkembang, di balik, pengalaman hidupnya, ibu wajina, jadi, jadi, di belakangnya, keloncong, itu ada politik, kehidupan politik apa, gitu, kalau Pak Philip, memang, mencoba, mencari sejarah, keloncong, tapi juga, melakukan penelitian, rekaman keloncong, nah, kita punya ahli, sebenarnya, Bapak, Victor Ganap, yang disertasinya, tentang, panjang, penutup dulu, dan beliau juga, sehatanya, konsentri, misalnya, mencari, saya, tiba-tiba, itu lah, gampang, konsentri, bukan apa-apa, sebenarnya, apa yang bisa, ya tadi aja, lihatnya, apa yang bisa diberikan, sebenarnya, ya sedih, gue tadi, ngebutin, bahwa yang bikin penelitian, ya maksudnya, buku, kayak gitu, kayak nama-nama, orang Depok, orang Garut, kayaknya itu, sebenarnya, mereka tuh, ini sih, karena mau, terus juga, memang dapat, dana, untuk melakukan penelitian, itu, kadang juga, kalau misalnya, emang kita, nggak ngerti, atau, kita sebenarnya, untuk bikin riset, atau apa, kita nggak punya, hanya sekadar, cuma punya niat doang, kita harus tahu, alurnya kemana, karena itu, bukan sesuatu hal yang murah, dan mudah, penelitian itu, karena, karena, kalau seni itu, mau-ngapu, ngelibatin, banyak pihak sih, kan, ya, nggak, apa ya, dan, banyak sih, memang riset pun begitu, apa, kita nggak, atau katakan apa, kalau kita kerjakannya, punya tim, itu jauh lebih, memungkinkan, untuk dapat lebih cepat, gitu, lebih cepat terrealisasi, nah, gitu, kalau sendirian, kan, aduh, berhenti dulu, ya, ada beberapa hal, kita nggak bisa lakukan sekarang, ya, 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 mobil mobil berbecernya, habis dulu, ya, walaupun ini juga, agak sulitnya, buat kami, misalnya, bagaimana, kalau dana itu, diberikan oleh, satu lembaga, kemudian, ada aturan yang, wah, ini tuh nggak masuk, ya, kalau dikan kalimat ini, tapi nggak kuduk itu, ya, ada aturan-aturan lagi, misalnya, meminta, harus ada, diwan jurus, seperti yang sekarang kami lakukan, kita nggak kasih hadiah, hadiah uang, loh, gitu, kepada pemenangnya, ini juga gambling, gimana sih, pada mau nggak ya, nah, kita pakai strategi lainnya, lewat, tadi, penggunaan, gitu, kita juga rempar ke pasar, dan ternyata, iya sih, cuman satu orang yang ikutan, yang bukan dari anggota pembinaan, itu artinya, image bahwa, kalau lomba itu dikasih hadiah, masih kuat, sebenarnya, sebenarnya, tapi, tujuan lomba itu, bukan esensi itu, yang dicari, sebenarnya, iya, dan kita kasihnya, hadiahnya adalah, Anda masuk, kayak, kalau makanan itu, udah bikin resep, kemudian, sama kita, diproduksi, makanannya, berdasarkan resep itu, dan dibantu, dijajakan, digerai-gerai, menjual, makanan, itu hadiahnya, itu, dan itu, sebenarnya, bukan, yang murah, sebenarnya, dia pernah, yang murah, dia pernah dulu, nge-ban aja, itu, sesuatu yang mahal, dan harus kita bayar sendiri, biasanya, kalau laku, kan, itu, enak banget, lomba, hadiahnya, berarti kan, produksi, dan lain-lain, dibiayain, mau laku, nggak laku, ya kita tenang, bukan uang kita, jadi dulu, udah uang sendiri, nggak laku, ditanggung sendiri, kalau nggak laku, kan sedih banget, karena emang, tujuan kita, pure berkarya, maksudnya, kita se-rela itu, mengeluarkan uang, jadi, ini, mudah-mudahan, memotivasi, dan mungkin, memberikan, ya, agak lawan aru, sebarang kali, ya itu, ada risiko-risiko juga, tapi mudah-mudahan, niat baik ini, cepat terlalu, sama apa yang dimudahkan, ya, amin, dan, yang intinya, mah berharapnya, yang utama adalah, ada karya-karya Indonesia, tuh, yang lebih, fresh, gitu ya, jangan, itu aja yang diomongin, gitu, banyak yang bisa diomong, dibicarakan, di dalam karya musik, lagu-lagu, terutama yang dikonsumsi, secara populer, yang dikonsumsi, masyarakat banyak, akhirnya, menyuarakan banyak hal, dengan cara yang, gantun, gitu, intinya, itulah, kenapa tahu, kita punya kekuatan, justru dengan kesantunan itu, musik kita, menduninya, ya, iya, merokah dunia akhirat, amin, amin, dan jadi yakin, musik, atau kebudayaan-kebudayaan Indonesia, punya jalurnya sendiri, untuk diakui dunia, dan itu, nggak sesulit, bukan meremehkan, cuman, saking kekuatan budaya kita itu kuat, kalau bedain dengan, misalnya, kita bawain musik pop, yang terbiasa orang luar denger, itu kan saingannya lebih berat, kalau kebudayaan, ini yang kita punya, ini warisan kita, ini kekuatan kita, kenapa malu untuk kita, eksplor keluar, mudah-mudahan, generasi berikutnya ini, juga, siapapun lah, yang punya, apa, pukuhunnya, yang punya kebijakannya, bisa, betul-betul, melihat, industri kreatif, termasuk, dalamnya musik, industri musik, ini sebagai, senjata, untuk mensejahterakan, masyarakat Indonesia, selama ini kan, kita mensejahterakan, banyak negara, salah, mensejahterakan, banyak negara, iya, karena kita ada di pasar, padahal, dalam posisi ini, seni, industri kreatif, kita itu, bahan-bahan berkualitas, kalau bikin makanan, kalau saya belanja sayur, mau dapat bahan berkualitas, ke Indonesia lah, orang udah menjadi kaya, karena, cuma ngomongin bahannya Indonesia, itu udah jadi, luar biasa di luar, kenapa nggak kita jual, bukan lagi bahan, yang mereka cari kesini, mereka beli, tapi, kita udah kemaskan gitu ya, apa yang jadi kekayaan budaya kita, kita sudah kemaskan, kalau mau di, apa, di konsumsi di banyak negara, dengan tujuan, membahagiakan, mensejahterakan, bangsa Indonesia. Simpelnya, kalau jakin dari kesimpulan, kata-kata ibu tadi, kita sebagai orang Indonesia, punya kekuatan nasi padang, tapi jangan kita jualan di luar negeri, itu steak, atau burger, ya kita kalah, padahal kita punya kekuatan nasi padang, yang dihargai duluan sama dunia, dengan mereka datang ke simit, dan makan itu, kenapa kita berlomba-lomba, untuk jadi yang seperti mereka, kalau kita punya jati diri sendiri, si Kermitlin yang mantap, baru kepikiran tadi, maksudnya seru sih, kebudayaan seru, dan Jaki juga, benar-benar concern, karena Jaki, dapat masukan-masukan terus, dari setiap narasumber, bahwa, Jaki, kalau misalnya, bukan generasi, kamu, atau generasi-generasi selanjutnya ini, yang bikin RC Pink, semua kebudayaan, atau industri kreatif ini, lama-kelamaan, bakal tergerus jaman, atau yang gak bisa bertahan, bisa hilang, makanya kalau bisa, kita yang ngerti media, kita sama-sama, yuk, bikin arsip-arsip, entah misalnya, kayak dokumenter, atau apa, itu apapun itu, apa yang kita bisa, kita bikin, gitu, karena itu, jarang yang sadar, tentang arsip itu penting, sebenarnya, ya iya sih, kalau misalnya, kita yang ajar uang, sebenarnya, ini bakal jadi sesuatu yang mahal, itu 10 tahun, atau 20 tahun ke depan, tapi Jaki, lebih baik, kita menyelamatkan, ada dulu deh, gak usah mikirin itu, menguntungkan atau, kan kita bisa, belajar dari sejarah, untuk memperbaiki diri, gimana sejarah itu, tanpa senang, oh iya, lukti arsip itu, bener, dan kalau misalnya, kalau katakan Anda, bahwa, melihat sejarah itu, bukan untuk melihat masa laluan, tapi sejarah, bisa mengajarkan kita, untuk memprediksi, masa depan, wah keren, wah keren, mantis kuliahnya banyak, kalau Jaki kan, S1 aja 10 tahun, makasih banyak, Ibu, udah diterima di sini, dan semoga, dengan Ibu, sebagai tim riset, dan kita di media, semoga kedepannya, bakal ada proyek-proyek bareng lagi, semoga kita bisa, kerjasama, dan sama-sama, kita mengembangkan ya, kita ngomongnya, mengembangkan budaya kita, bukan hanya keronjong, tapi mengembangkan budaya kita, bukan hanya melestarikan, sedih juga, kalau cuma ada di museum, makasih banyak Ibu, Saki-saki, Saki sehat, sukses terus, bisa berbagi, amin, terima kasih, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum,